Kita melihat bahwa Ignatius Jonan memang bisa membenahi PT Kereta Api Indonesia secara manajerial dan juga kita melihat memang memiliki progres yang begitu baik. Tetapi untuk ESDM ini sesuatu yang berbeda. Ilmu yang bisa dikatakan kompetensinya sendiri mungkin masih banyak yang mempertanyakan apakah bisa Ignatius Jonan ini menjadi pucuk di Kementerian ESDM? Anda melihat apakah potensinya begitu besar sehingga bisa untuk berada di Kementerian ESDM ini? Sepertinya harus dilihat dalam bentuk paket ya. Saya pikir apa yang ditampilkan hari ini makanya muncul beberapa pertanyaan. Bukan sekedar kenapa Jonan, tapi kenapa Jonan, pertanyaan kedua kenapa harus ada Wamen. Dan ketiga kenapa Wamennya harus kemudian Archandra Tanar. Itu menurut saya satu paket yang kemudian bisa menjelaskan beberapa pertanyaan yang muncul. Kenapa Jonan dan kenapa Wamennya adalah Archandra, saya pikir ini menarik. Kombinasi dari pertama kalau Jonan kita harus akui memiliki pengalaman di dua dunia yang berbeda. Pertama dia adalah seorang banker yang sukses, di bidang korporasi dia sudah terbukti sukses. Dan ketika dia pernah masuk juga di Bahana, Persero, lalu kemudian juga menjadi seorang direktur utama KAI. Pernah menjadi Menteri Perhubungan juga. Artinya ada kekayaan kombinasi dari pengalaman dia sebagai orang profesional di bidang korporit, tetapi juga milih pengalaman di bidang politik birokrat. Artinya ini memang Presiden Jokowi menunjuk Jonan ini benar? Dalam konteks jabatan politik dengan pengalaman dia untuk mengelola secara manajerial, dia lebih memiliki kemampuan dibandingkan Archandra Tahar. Tetapi pertanyaannya kemudian kan apakah secara sektoral dia memiliki sense untuk mengerti bidang energi? Jawabannya muncul ketika kemudian harus di backup dengan dicantumkannya sekarang seorang Wamen. Yang tadinya tidak ada, kemudian muncul Wamen dan Wamennya sendiri adalah orang yang sangat profesional di bidang tersebut. Artinya saling melengkapi? Saling melengkapi, artinya sense dan kemampuan secara teknis sebagai seorang spesialis itu lebih ada di sosok Archandra Tahar. Ini yang menurut saya harus dilihat sebagai paket ya. Artinya mungkin Presiden dan mungkin pihak-pihak yang diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan menyadari bahwa beban kerja yang memang luar biasa berat di sektor SDM, apalagi dalam konteks nawacita, sektor SDM ini tidak dianggap lagi sebagai komoditi semata, tapi sebagai agen pembangunan, pengembangan wilayah. Beban kerjanya secara politik menjadi lebih besar dan saya termasuk yang bahkan di awal sepakat seharusnya Menteri SDM ini sudah memiliki Wamen dari awal. Dan tetapi kemudian kan melalui proses drama yang cukup panjang ya. Tetapi yang kemudian jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah lagi-lagi apakah munculnya nama Jonan betul-betul sudah diperhitungkan dengan matang. Karena kalau terlihat memang dari si prestasi luar biasa apa yang dilakukan oleh Jonan, termasuk ketika dia menjadi manhub, sebetulnya tidak ada protes besar terhadap kinerja Jonan, apalagi di bidang industri penerbangan itu luar biasa. Tapi dalam konteks koordinasi, termasuk dengan Presiden dalam konteks kereta cepat, dengan beberapa menteri, termasuk dengan Ibu Rini misalnya dalam konteks kereta cepat, saya pikir itu yang mungkin harus bisa dijawab. Bagaimana kemudian karakter dan kemistri yang sempat di hadapan publik terlihat tidak harmonis, harmonis, apakah kemudian itu bisa diperbaiki sekarang. Tapi kalau kita lihat tadi, Pak Jokowi bahkan sudah menyindir dengan bahkan keras kepala dua-duanya. Artinya menurut saya itu sudah jadi salah satu indikator perhitungan yang mungkin sudah dikompromikan. Itu sudah menjadi peringatan juga kepada Presiden Jokowi, kepada Ignatius Jonan.